Ya baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam rangkaian Heartline Coffee Morning. Kami hadir setiap hari Selasa, langsung dari Heart Studio, mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9.30. Menyapa Anda yang mendengarkan di 100,6 FM Heartline Karawaci, lalu juga 94,4 FM Heartline Samarinda. Anda yang juga mendengarkan di Bali, di gelombang 92,2 FM. Lalu juga di Lampung, 91,7. Selamat pagi Lampung. Lalu juga di Heartline Braw, di Heartline Braw, tepatnya, dan juga di 95,9 dan juga di 97,0 Harmony FM. Serta Anda yang mendengarkan live streaming di www.heartline.co.id. Dan kembali kami sampaikan, untuk siaran kami hari ini silahkan Anda bisa menyaksikannya langsung dari saluran Youtube dengan kata kuncinya Heartline Network. Dan kita masih dengan narasumber kita. Ada Pak Lili Agung, dan juga Pastor Roy Huay, dari Pelayanan Your Work, Your Ministry. Masih seputar inovasi begitu ya, kita berbicara seputar kali ini. Mungkin kita ngomongin tentang batasan dulu kali ya. Batasan. Batasan inovasi. Namanya inovasi ada yang mengatakan ya Ria ya. Semua harus ada batasan. Inovasi tanpa batas, kan orang ngomong gitu ya. Tanpa tembok. Ya, tanpa tembok. Adanya triplek. Tapi beneran enggak sih? Ada batasannya enggak sih dalam berinovasi? Ini kalau seorang rohaniwan biasanya punya batas-batas moral dan etik gitu ya. Oh ini boleh, enggak boleh gitu kan. Warning. Kira-kira gimana nih? Iya. Pastor Roy. Yang baiknya manusia salah memahami khususnya tentang kentak bebas. Free will ya. Kentak bebas yang kita miliki bukan kentak bebas yang sebebas-bebasnya. Ya, tetapi kentak bebas yang terbatas. Satu-satunya pribadi yang punya kentak bebas yang sebebas-bebasnya ya cuma tingan. Saya kasih contoh. Ikan tuh cuma bisa hidup kan di laut. Iya. Tapi kan enggak bisa hidup di darat. Singa kan hidupnya di hutan. Enggak bisa di laut. Enggak bisa di laut. Enggak bisa di darat. Singa laut. Oh, kecuali singa laut. Kita kan di darat. Ya kan? Artinya kita bebas. Buahnya juga. Enggak di laut ya. Tapi buahnya di darat juga lah ya Pak. Buahnya darat. Jangan lihat ke sini ya Pak. Ini bahannya buahnya darat. Dari rumah kita punya peraturan. Keluar rumah ada peraturan di jalan. Masuk sekolah ada peraturan. Tempat kerja ada peraturan. Jadi kentak bebas yang kita punya ini bukan sebebas-bebasnya. Demikian juga dalam berkreasi. Dalam berinovasi. Berinovasi. Seperti kita seenak udelnya gitu ya. Sebebas-bebasnya. Tapi punya batasan-batasan. Semua itu boleh. Tapi belum tentu semua itu berguna. Semua boleh belum tentu berguna. Nah itu yang kita katakan kan. Firman Tuhan ajar kan. Nah ini yang mesti kita pikirkan. Jadi ini bukan sekedar bagaimana memuaskan customer di sana. Ya kan? Tadi saya datang sini ada pakai kata iklan. Salah satu mie yang terkenal lah. Dia memakai kata itu inovasi itu sendiri. Ini menarik nih. Mie pun berinovasi. Namanya Mie Novasi. Di sana terkesan dalam iklan itu. Jadi gak hanya sedap. Tapi dia kreatif. Tetapi dia juga keren lah. Jadi kalau makan itu status sosialnya naik. Iya. Dia salah satu produk yang memberikan inovasi-inovasi baru dalam hal rasa. Ada mie rasa ini, ada mie rasa ini, ada mie rasa ini, dan lain sebagainya. Gitu ya. Tetapi kembali apa yang saya sampaikan. Batasan-batasan yang bisa kita pikirkan. Ya salah satu contoh saja bagaimana kita mencintai produk yang ramah lingkungan. Jangan merusak lapisan ozon. Yang tanpa manusia sadari. Makin lama malah makin menghancurkan dunia ini. Padahal tugas manusia kan yang diberikan. Merawan, memelihara. Memelihara. Tetapi tidak berhenti melihara, mengembangannya. Tapi jangan sampai kita merusaknya. Gitu Pak Joseph ya. Oke. Jadi ada batasan dari inovasi itu sendiri ya. Iya. Artinya lebih kemaslahatan. Orang banyak. Lingkungan hidup kan. Iya lingkungan hidup. Berguna gak, bermanfaat gak untuk lingkungan dalam jangka panjang ya Pak Suri? Sesuai undang-undang dasar 45 juga Pak. Kenapa? Pak Lili ini gimana Pak Lili? Kalau soal inovasi ini? Ya sebelum batasan-batasan yang disampaikan dengan sangat bagus oleh Pastor tadi ya. Kita kembali ke pengertian paling dasar tentang inovasi dulu aja. Inovasi selalu berhubungan dengan kreativitas ya. Jadi apa itu kreativitas, apa itu inovasi itu pengertian paling dasar tentang inovasi. Kreativitas itu apa yang ada dalam ide kita, apa yang ada dalam gagasan kita, apa yang ada dalam imajinasi kita. Itulah yang sangat tidak terbatas. Jadi imajinasi kita, ide kita, konsep-konsep besar kita tidak terbatas. Untuk mengembangkan menjadi yang lebih baik ya. Batasannya adalah moral, batasannya adalah etika, batasannya adalah nilai-nilai kemanusiaan universal. Tapi pikiran tetap tidak bisa dibatasi. Lalu itu adalah kreativitas. Bermain pada wilayah ide, bermain pada wilayah konsep, bermain dalam wilayah imajinasi. Lalu perwujudan ide-ide, konsep, imajinasi, menjadinya nyata itu adalah inovasi. Jadi inovasi selalu dimulai dari kreativitas. Tidak mungkin ada inovasi tanpa ada kreativitas. Ada kreativitas belum tentu ada inovasi. Karena kreativitas selalu bermain dalam ide. Jadi selalu begitu. Inovasi selalu diawali dengan kreativitas. Dan orang-orang yang kreatif itu biasanya yang memenangkan pasar apabila diwujudkan menjadi nyata. Jadi inovasi bermain dalam wilayah praktek, nyata, tangan. Kalau kreativitas adalah otak. Lalu apa itu batasan inovasi? Sebetulnya tidak ada yang baku. Tapi saya akan menyitir pendapat dari bapak manajemen dunia. Oh, Peter Drucker. Peter Drucker. Walaupun sudah mengatakan sudah sangat lama, tapi sangat relevan. Peter Drucker mengatakan begini. Bahwa inovasi itu memiliki lima prinsip. Prinsip yang pertama, inovasi itu harus selalu konseptual. Jadi kalau kita berinovasi harus ada konsepnya, harus ada idenya. Tidak sekedar datang ke Gunung Kawi, lalu buat wangsit. Itu enggak. Tapi ada konsepnya, ada idenya. Yang kedua. Tapi belum ada jalan Gunung Kawi Pak ya? Belum ada. Belum ada. Saya belum mikir. Gunung Kawi W. Saya pernah ke sana lho. Di bawahnya aja kan? Enggak ke puncaknya. Sampai atas. Untuk melihat orang-orang itu lho. Ngapain gitu ya? Orang-orang itu ngapain. Tapi menarik, di sana ada harapan. Harapan yang gimana? Yang penting karena ada itu. Kalau iman kan harapan dan kasih. Tapi enggak ada kasih ya? Enggak ada. Hanya harapan ya? Setelah bersifat konseptual, inovasi itu mulai dari sederhana. Jadi tidak bisa inovasi tiba-tiba langsung besar. Facebook yang sangat luar biasa dimulai dari garasi rumah kos oleh Mark Zuckerberg. Lalu ke kampus baru menjadi besar. Termasuk Microsoft yang sangat luar biasa. Dimulai oleh siapa penemunya itu? Microsoft. Bill Gates. Bill Gates dari garasi rumahnya. Lalu menjadi besar. Selalu dimulai dari yang kecil. Garasi. Kenapa dimulai dari garasi Pak Ibu? Banyak loh. Karena Yosnya enggak punya garasi. Enggak punya garasi. Sama saya. Jadi saya tidak mulai dari garasi. Kalau tinggal di apartemen susah. Enggak ada garasi gitu. Mulai dari studio. Yang ketiga itu, jangan diversifikasi segera. Jadi kalau sudah menjelang bagus itu loh, boleh diversifikasi. Kalau langsung diversifikasi perubahan-perubahan itu kemungkinan besar akan gagal. Jadi mantap dulu, walaupun tingkat kemantapan atau apa itu nomor sekian lah. Karena nanti ada perkembangan-perkembangan. Dan yang menarik, inovasi itu memiliki misi, visi. Tujuan menjadi yang terbaik. Terbaik di bidangnya. Jadi kalau kita berinovasi harus bertujuan terbaik. Terbaik dalam konteks apa, segala macam tergantung dari imajinasi kita. Dan yang terakhir, nomor lima, harus masa kini. Inovasi ini untuk hari ini. Bukan untuk masa depan. Jadi ini menarik ini, ini berseberangan dengan iklan otomotif ya. Inovasi untuk masa depan itu kan ada tagline dari, saya sebut merknya boleh ya. Bukan yang kemarin ulang tahun enggak ya? Ya, ya. Yang kemarin ulang tahun, Astra. Kelahatan produk Astra namanya Dayatsu. Itu kan tagline-nya inovasi untuk masa depan. Saya sendiri bingung. Karena kata Peter Draker, inovasi itu untuk masa kini. Jadi untuk masa kini. Bukan untuk masa lalu ya inovasi, Pak? Masa lalu itu adalah mantan. Jangan baper nanti. Jadi itulah batasan-batasan dalam inovasi tadi. Semuanya tetap ada batasan dan Peter Draker membatasi dalam lima koridor itu. Kalau tidak dibatasi dalam lima koridor itu akan kemana-mana dan tidak akan muncul produk-produk inovatif. Jadi produk-produk inovatif sekarang ini, entah apapun produknya, itu kalau kita masukkan bisa dirangkai dalam lima konsep tadi. Lima kategori tadi. Lima kategori tadi. Bisa tiga, bisa dua, bisa satu, atau lima-limanya. Kira-kira itu. Baik. Pastor Roy, ini kan kadang-kadang namanya banyak pendengar kita juga profesional ya. Bekerja gitu ya. Bagaimana sih caranya supaya di dalam pekerjaan ini juga memiliki semangat untuk berinovasi. Malah pun juga bukan bisnis owner, ataupun juga CEO dan sebagainya, Pastor. Ya, saya bahas dulu. Banyak orang sebenarnya ada dua faktor penghambat nih sebenarnya. Yang pertama kemalasan. Malas. Jelas kalau orang-orang malas itu pasti merusak masa depannya ya. Di dalam firman Tuhan juga berkata ya, oleh karena kemalasan runtuhlah atap. Ya, jelas lah kalau kita malas pastilah masa depan pasti dan inovasi tidak akan kita capai. Yang kedua penolakan tadi saya bilang. Nah, ini penting nih. Karena saya lihat masih banyak gereja loh. Sulit melakukan inovasi-inovasi ya. Padahal inovasi ini menjadi sebuah hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan ya. Saya ambil contoh case. Inovasi ini seringkali dijudge sebagai, wah ini tampilan luar. Wah ini packaging. Ah ini gak bicara konten gitu ya. Itu sebab ada pemikiran-pemikiran sebagian orang Kristen menolak. Karena yang penting konten. Packaging itu gak penting gitu ya. Nah, ini sebuah hak pemerikiran yang kurang tepat Pak Joseph. Karena memang satu sisi Alkitab pernah menegur ketika orang farisi bangga berpuasa seminggu dua kali. Tapi Tuhan menegur ya kan. Artinya orang farisi ini tampilan oke. Tapi kontennya apa yang dia hidupi secara rutinis agamawi, dia tidak menghidupi firman Tuhan. Tidak mentaati firman Tuhan. Lainannya seorang wanita ketika dia membasu minyak kepada Yesus dengan minyak yang mahal. Lalu ada orang bilang, mengapa engkau menyakini dengan minyak mahal? Buang-buang duit kan lebih baik. Ini kasih ke fakir miskin. Nah ini kan sama-sama bicara tampilan luar. Ya kan? Tetapi pada waktu itu justru Yesus memujinya. Nah kita harus berpikir komprehensif. Luar dan dalam. Kenapa orang farisi ditolak? Kenapa perempuan ini diterima? Karena kalau yang ini diterima karena antara konten dan packaging sama. Jadi ilmu packaging itu gak salah selama kontennya benar. Nah ini yang harus kita pahami. Yang salah packagingnya doang kita pening tapi kontennya salah. Nah itu sebabnya hati-hati. Tadi kan sih kita sudah bahas batasan. Jangan sampai kita berinovasi, berkreasi sebebas-bebasnya tapi kita tidak lupa batasan itu sendiri. Nah sekarang tadi pertanyaannya kembali ke apa-apa Pak Jose? Saya juga lupa. Dalam lingkung pekerjaan. Tapi memang persoalan dalam lingkung pekerjaan begini juga Bung Jose. Tapi sebelumnya kita sapa dulu. Pak Joko, soap pagi Pak Joko. Waduh suaranya mungkin boleh micnya Pak Joko. Oh iya. Agak lemas. Agak lemas ya. Tapi tetap berinovasi boleh lemas ya. Tapi begini Pastor, kadang-kadang dalam lingkungan, kita terhambat ketika lingkungan pekerjaan kita tidak mau berinovasi begitu. Kadang-kadang itu masalahnya di situ juga begitu ya. Gimana nih? Nah saya lihat untuk bagaimana kita dapat berinformasi dengan benar. Nah nomor satu kita harus sadar dulu bahwa sebenarnya masing-masing hidup manusia ini memiliki potensi untuk berinovasi. Sekecil apapun itu. Sekalipun talenta-talenta satu kan dia harusnya berpotensi untuk jadi dua. Talenta dua jadi empat. Ya kan? Talenta-talenta dua jadi sepuluh. Sekalipun sekecil apapun manusia itu punya potensi untuk berinovasi. Dan gak usah takut. Sekecil apapun pasti manusia punya keunikan. Jadi kita harus sadar dulu. Nah banyak orang gak sadar. Apa samanya kesamaan atau perbedaan? Keunikan dengan kejelekan. Apa? Keunikan. Keunikan dengan kejelekan. Kalau Bung Yose unik. Kalau Bung Yose unik. Saya unik siapa yang jelek. Oke kita ke Pak Joko deh ya. Gimana Pak Joko? Tadi Pak Joko udah mendengarkan pembahasan kita Pak Joko di jalan ya. Gimana Pak Joko? Ya jadi kali Pak Lili udah bilang, Pastor juga udah bilang, inovasi itu kan sesuatu yang kreativitas ya. Tapi kreativitas ada batas gitu kalau gak salah bisa tanggap. Nah kalau saya melihat dari sisi bisnis ya terutama bahwa bisnis yang maju memang pasti punya kreativitas, pasti berinovasi. Contohnya kalau kita pakai patokan di dunia, kalau kita bilang brand yang penuh inovasi adalah Apple ya. Apple adalah satu brand yang luar biasa yang dia bisa meng-create sesuatu produk yang semula tidak ada, yang semula tidak pernah dipikirkan menjadi ada, menjadi nyata. Lalu kalau kita lihat di Indonesia ada Gojek gitu. Gojek adalah sesuatu yang dahsyat yang luar biasa. Dari cuma ngumpulin tukang Ojek secara online, tapi jadi bisnis yang sangat dahsyat. Dan hari ini Gojek dengan GoCard-nya kolaborasi sama salah satu brand besar ya. Dan itu akan jadi sesuatu lebih besar lagi. Dan itulah yang namanya inovasi. Jadi inovasi itu kalau kita ciptakan produk, orang masih bisa nebak. Itu produknya apa, itu mungkin belum inovasi kalau dari sisi saya. Jadi kalau saya punya teman-teman UMKM banyak di Jogja, di Bali mereka punya produk yang sangat-sangat kreatif. Contohnya apa Pak? Contoh kalau dulu, zaman dulu orang nggak ada tuh jalan di bawah laut tuh kan nggak ada tuh ya. Apakah namanya tuh? Nah sekarang orang itu kan... Jalan di bawah laut? Kayak apa, saya bilang sambil di pegang, kayak diving tapi sekarang diubah kayak yang baru tuh. Jadi mereka pegangan tuh. Kayak terbang. Iya, iya, iya. Nah seperti itu. Jadi itu kan nggak pernah dipikirkan akan ada, ternyata bisa jadi ada gitu. Nah jadi... Dari yang nggak ada jadi ada. Iya, itulah inovasi kalau menurut saya di bisnis. Jadi termasuk... Kalau dari yang tidak ada jadi tidak ada, inovasi bukan? Inovasi menghilang maksudnya. Jadi kalau bicara soal produk inovatif, itu kalau di dunia, di bisnis, itu ada metodenya untuk bikin produk inovatif. Namanya itu scamper. 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 S. Substitution. Jadi metode inovasi dengan cara substitution. Jadi menggantikan produk yang awalnya, kalau dulu kita bicara soal bakpo. Bakpo itu cuma dari tepung. Sekarang ada bakpo ketela. Oh. Substitution. Jadi inovasi ya gini ya. Betul, kemudian combination. Combination adalah beberapa atribut digabung jadi satu. Jadi satu produk? Menjadi satu produk. Jadilah iPod. Combination. Antara apa? Multimedia. Antara sound, antara audio, dan video. Jadilah iPod. Kemudian ada adaptation. Kalau dulu produk itu semuanya gede. Handphone Nokia, saya ingat pertama akal Nokia itu gede tuh. Kalau untuk ngelembar orang sakit tuh. Iya. Handphone sejuta umat dulu istilahnya, Pak. Nah muncullah handphone kecil. Berarti ada proses yang namanya adaptation. Adaptasi. Dari besar menjadi kecil. Nah itu juga termasuk inovasi. Lalu M, modification. Saya juga lagi adaptasi, Pak. Saya tutup dulu. Inovasi dari one pack ke six pack. Six pack ke one pack justru dia. Saya tutup juga ya. Saya juga, Pak. Lalu berikutnya adaptation. Adaptation diadaptasi gitu. Produknya diadaptasi. Sudah A, M-nya, modification. Dimodifikasi. Dari produk tertentu dimodifikasi. Sehingga menjadi satu produk yang tampilannya jadi luar biasa gitu. Kalau dulu produknya misalkan kalau kita bilang cepet-cepet bentuknya cuma seperti itu diubah. Dimodif. Supaya orang, oh orang-orang golongan tertentu bisa pakai cepet dengan tampilan yang lebih keren. Lalu berikutnya P, put in another use. Jadi put in another use adalah digunakan untuk fungsi yang beda. Beberapa produk dulu fungsinya beda. Ada satu produk yang dulu untuk merendam kaki gitu ya. Untuk kaki bau sekarang jadi obat kumur kan gitu. Ada juga ya. Jadi artinya ya nggak salah sama-sama bahan ya. Tapi artinya dipakai untuk fungsi beda. Sehingga ketika menjadi obat kumur, dia menjadi obat kumur yang dasyat. Nah itu. Terus sekarang produk susu. Kemarin saya baru ketemu satu dokter gigi. Dia pakai produk. Produk dari Jepang yang luar biasa. Jadi kalau gigi lubang, lubang sedikit itu nggak usah ditambal. Dengan pakai produk itu dioles di gigi sedikit, diratakan pakai lidah, selama sebulan gigi sensitif, ketutup. Jadi namanya imunisasi gigi. Nah itu yang namanya put in another use. Kenapa? Itu pakainya bahan dasarnya susu. Tapi susu dipecah lagi. Susu kan ada laktosanya, ada ini, dipecah-pecah, jadi bagian target jajahnya produk itu. Luar biasa produknya masih mahal. Kecil ini 250 ribu, tapi oke lah. Namanya imunisasi gigi. Lalu berikutnya lagi, tadi P put in another use, E-nya elimination. Di eliminasi yang nggak penting-penting, dibuang aja deh. Ngapain nggak penting. Lalu R-nya jadi reverse. Dibalik fungsinya. Oke, kurang lebih itu. Dibalik itu gimana maksudnya? Dibalik. Contohnya kalau dalam dunia olahraga, dulu atlet lompat galah, itu juara dunianya itu bentuknya perutnya turun dulu. Bentuknya gini. Sekarang bentuknya melengkung ke gini. Nah itu yang namanya reverse. Dibalik produk juga sama. Dulu fungsinya untuk apa, sekarang total dibalik menjadi fungsinya beda. Ada, tadi yang di lompat galah itu ada estetika akhirnya di situ ya. Iya. Ke teman-teman netral nih, mungkin suka senang berinovasi juga. Suka pakai transportasi online nggak nih? Mungkin dari Lisa, teman-teman juga. Tadi kan Pak Joko juga salah satunya gojek, grab car gitu teman-teman. Kalau artis biasanya kalau waktunya sudah mepet, naiknya gojek gitu ya. Gimana? Biasanya kalau kena macet gitu ya, tinggal deh mobilnya parkir di mana gitu. Oke, gimana? Biasa sih kalau pakai itu, biasa pesen makanan sih. Oh iya bener. Males, pas keluar, hujan-hujan ya. Ya udah pesen aja lah. Nanti tolong dipeselin kita juga ya. Boleh, boleh. Iya, iya, iya. Oke kalau teman-teman yang lain gimana nih? Kalau ngomongin tentang inovasi di dunia musik tuh gimana sih? Ya, pokoknya kalau seniman tuh intinya maunya yang gampang aja. Malah gampang ya? Ya, harus yang praktis. Jadi, sekarang era digital ini kan semakin dipermudah semuanya jadi segala sesuatu. Jadi, apa ya, lebih simpel gitu. Hari esok akan lebih mudah daripada sekarang itu bener-bener terbukti. Jadi, inilah inovasi. Jadi inovasi adalah mempermudah kalau gitu ya. Iya dong harus. Hari esok kan jauh lebih mudah itu bener. Itu statement kan itu berarti. Hari esok akan lebih mudah daripada hari ini. Pasti itu, itu terjadi. Kok saya lebih sulit Pak ya hari-hari ke depan saya? Hidupnya sulit terus ya gitu. Makanya jangan bikin yang susah-susah mas. Tapi saya setuju tadi, inovasi itu memudahkan. Jadi, menjadi hidup lebih mudah. Iya. Oke. Ya, pasti kalau online sekarang, sekarang udah digital semua ya. Mana mungkin bisa mau balik lagi. Misalnya, orang yang dilahirkan sekarang gitu. Maksudnya era-era sekarang saya atau enggak, om-om di sini mungkin mengalami. Oh, saya juga ada om-om ya. Mas-mas di sini mungkin ngalami jamannya analog gitu. Jamannya teknologi masih terbelakang sekarang kan. Kalau kita pikir, wah kalau kayak zaman dulu lagi balik, kayaknya mustahil banget, enggak mungkin. Gue enggak mau. Ya sekarang pasti jauh lebih mudah. Ya, tapi kan kalau biasanya nih teman-teman artis gitu, khususnya para penyanyi gitu. Sekarang kan lagu-lagunya orang bisa ngedownload gitu. Yang akhirnya bikin album juga enggak laku tuh albumnya. Sebetulnya sih, ya kalau di bisnisnya sih macem-macem ya bisa. Dijalanin. Cuman ya masalah laku enggak laku tuh masalah... Hoki ya? Bukan masalah hoki juga, masalah juga peraturan juga yang diterapkan di sini gitu. Undang-undangnya di sini... Peraturan tidak berinovasi? Nah, peraturannya kayaknya udah terkubur. Terkubur. Selesai diinovasikan. Harusnya bisa diinovasi, cuman kayaknya belum ke arah ke sana atau mungkin enggak terlihat atau mungkin enggak tertarik untuk membenahinnya mungkin bisa jadi. Kalau musiknya sih, musisi Indonesia sih jauh lebih bagus ya. Oh iya, secara kualitasnya. Setiap hari ada berapa lagu yang tercipta ya, kalau dari musisi seluruh dunia ya? Ah, enggak tahu ya. Oh, ngitungin ya? Namanya seni ya, enggak bisa ini. Inovasi terus ya Pak ya? Padahal nadanya cuman Dore, Invas, Las, Ido ya? Iya, betul. Tumat tuju ya? Tema juga itu-itu aja. Temanya pasti tema, kalau mau yang komersil ya mesti cinta lah. Putus cinta. Tapi temanya agak lain loh, generasi sampean dengan generasi saya mas. Tadi Mbak Lisa tadi kan nyanyi Jakarta, kota yang indah datang, kami akan datang ke Jakarta. Sama saya itu, siapa suruh datang Jakarta? Itu kan dulu. Kelihatan usianya, kayaknya usianya. Tadi malah suruh, ayo datang ke Jakarta loh. Siapa suruh datang ke Jakarta, biar Jakarta enggak penuh, biar enggak banyak saingan maksudnya. Cuman orang sekarang udah pinter, ada gadget, oh Jakarta keren nih, kayaknya gampang nyari duit, susah juga. Harus diciptakan lagu Jabodetabek kalau gitu. Jabodetabek. Oh iya benar, Jabodetabek. Mungkin boleh tuh untuk single yang next ya, Jabodetabek gitu judulnya. Oke mungkin yang satunya nih, siapa lupa deh, Willy, oke Willy. Willy gimana Will? Iya. Inovasi kalau menurut saya sih, tidak, enggak bikin pusing ya. Karena ada inovasi juga yang, Nanti obat pusing enggak lagu loh Pak. Obat pusing enggak lagu. tapi kita enggak usable gitu, enggak friendly gitu. kadang-kadang juga nyebelin tuh. Iya nyebelin. Bukan setelah lagi nyebelin. Jadi menghambat jadinya. Betul. Maunya sih semua yang baru-baru itu, family gitu ya. Iya, lebih mudah. Lebih mudah. Lebih mudah harusnya. Kadang-kadang mereka tujuannya bagus, tapi kita enggak nangkep apa yang mereka harus bagaimana gitu. Jadinya kita salah, aturan lebih cepat jadi, aduh lama. Pasarnya beda kali jangan-jangan ya. Pasarnya kali. Tapi kalau lebih mudah, bisa lebih males enggak sih sebenarnya? Pastor gimana? Kalau hidup lebih mudah, jadi lebih males atau justru lebih produktif? Zaman sekarang ini? Iya. Lebih mudah. Tentu ya, tentu. Lebih mudah ya lebih produktif ya. Harusnya ya. Harusnya. Yang positif ya. Iya. Tetapi pasti dalam sebuah keputusan, sebuah hasil, pasti ada efek negatifnya. Membuat orang cenderung jadi males. Nah, itu sebab perlu dalam pemahaman yang komprehensif, supaya tidak disalahgunakan. Yang diharapkan kan menjadi bermanfaat bagi banyak orang dan lebih produktif. Kalau lebih mudah yang ini, energi kita untuk yang lain ya. Kalau gitu ya. Kira-kira gitu Pak Lili ya. Iya, semua inovasi sekarang kan dipicu oleh teknologi. Walaupun teknologi bukan satu-satunya alat ya untuk memicu. Dan memang itu akan mempermudah, mempermudah segala hidup ya. Tapi ada sisi menarik ini, ada sisi menarik ya, yang sekarang menjadi bahan perbincangan di banyak orang. Di Silicon Valley yang menjadi sumber, apa namanya, pusat dari segala pusat. Itu lembah Silicon ya? Lembah Silicon itu. Indonesia punya lembah tidar juga Pak. Di lembah Silicon itu justru CEO-CEO-nya, anak-anak CEO itu, disekolahkan sekolah masa lalu. Sekolah yang tanpa ada digital, sekolah yang tanpa ada teknologi, benar-benar sekolah tradisional. Itu anak-anaknya bos-bosnya mereka. Dan sekolah itu bayarnya sangat mahal sekali. Jadi gurunya masih mengajar pakai kapur, masih dengan cara yang lama. Sekolahnya sangat lari sekali, saya lupa namanya, dan sangat mahal sekali. Dan itu diadopsi oleh sekolah di Inggris sana, di London sana. Sekolah yang anti sama teknologi. Bukan anti. Sekolah tidak menggunakan. Tidak menggunakan teknologi. Mesin ketik gitu ya kali ya. Tangan, tangan. Oh tangan. Kembali kepada tangan. Itu menarik sekali, karena di beberapa sekolah di Indonesia juga begitu. Murid-murid sekarang dianjurkan memakai tangan lagi. Memulis pakai tangan. Karena kecepatan tangan dengan kecepatan otak itu biar sinkron. Karena kalau kita ke semuanya sebuah digital ini kan, kadang-kadang tidak sinkron. Dan ingat, orang membaca di dunia digital ini kan, orang-orang Indonesia rata-rata membaca berita di digital ini kan tidak lebih dari satu menit. Makanya hoax, hoax itu sangat populer. Dan tiba-tiba bisa menjadi populer karena tidak apa-apa. Contohnya kemarin itu, dan sekarang ada di sini loh. Lisa itu kan kemarin sangat menjadi trending topic kan, karena ada bom di Bali. Di Bandung. Polisinya itu kan ada di sini. Iya, namanya Lisa. Iya, kemarin cantik-cantik loh itu loh. Semua polisi di Bandung ya. Maksudnya Lisa cantik gitu. Maksudnya kan mirip sekarang. Artinya Lisa cantik gitu ya. Terima kasih loh Pak. Nah mereka sekarang ke polisi juga pakai polwan itu ditaruh di lapangan. Oh itu hoax Pak ya? Polisi itu ya? Oh enggak, itu asli. Oh asli. Asli. Iya, jadi kembali ke itu ya, mempermudah memang harus, tapi bagi kami yang saya ini dan teman-teman di sini ya, rata-rata itu bukan penduduk asli digital. Kami ini adalah pendatang. Pendatang digital yang harus menyesuaikan diri dengan dunia digital. Tapi ada satu titik yang membuat saya, apa namanya, membuat saya sangat senang sekali melebihi dunia digital. Saya kan sering nulis. Kalau saya nulis di Koran di Jogja, itu honor saya pakai Wessel. Oh. Honor saya pakai Wessel. Dan itu ada kebahagiaan yang luar biasa ketimbang di transfer. Jadi saya harus ke kantor pos besar di sana, ngantri, dapat duit. Dan duitnya itu luar biasa. Megang itu berasa beda ya Pak ya? Berasa beda. Berasa megang apa Pak? Itu yang kadang-kadang tidak tergantikan. Jadi dunia digital memang akan membuat inovasi sangat genceng, tapi pada satu titik ada banyak orang yang apa namanya, yang bukan kembali, mempertahankan nilai-nilai. Contohnya begini, ini baru saya tulis di majalah tablet kontan hari ini. Apa yang, lingkungan apa yang paling diminati oleh teman-teman dunia digital dalam bekerja? Ternyata Deloitte itu meneliti dan sangat sederhana sekali bahwa yang diingin dinikmati oleh teman-teman generasi baru, generasi digital itu ternyata ada tiga, lingkungan pekerjaan itu. Yang pertama, dan itu kuno semua ternyata, yang pertama itu adalah mentorship. Jadi seorang pemimpin di sana itu harus menjadi mentor. Tidak menjadi atasan, tapi mentor. Mentor ya? Jadi mentor bagi teman-teman yang baru masuk di perusahaan itu. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan we mentor. We mentor. Setelah mentor, dan dia tidak peduli perusahaan itu besar atau kecil itu nomor sekian. Yang penting adalah bahwa atasan di situ siap menjadi mentor baginya. Yang kedua, yaitu dia ingin berkembang. Berkembang sesuai dengan ide-idenya, sesuai dengan kreatifitasnya, tidak dibatasi sekedar oleh SOP. Dan yang ketiga, dia akan senang bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki value, yang memiliki nilai. Jadi, mengapa perusahaan itu kecil, tapi banyak orang, mau datang, melamar ya? Kalau datang ke situ, ternyata perusahaan itu digerakkan oleh value. Menarik sekali. Karena tiga hal itu adalah tiga hal yang sangat kuno. Ternyata, masih sangat berperan. Ya, saya beberapa kali masuk di perusahaan-perusahaan digital, memang ruangannya sangat luar biasa itu, sangat nyaman. Kecil-kecil itu bisa. Iya, kalau yang perusahaan kecil-kecil, tapi kalau perusahaan gede, itu dia menyewa satu ruangan gitu, ruangannya kosong, untuk macam-macam lah. Ada buat fitness, segala macam. Ini juga ada apa fitness, Pak? Iya. Atau buat kopi, segala macam, buat olahraga, ada sepeda di situ. Itu nomor sekian itu. Oh, nomor sekian malah. Nomor sekian, tetap yang diperlukan adalah mentorship. Tiga tadi. Mentorship, pengembangan diri, lalu value. Itu ternyata. Saya setuju dengan penelitian itu. Oke, itu Deloitte, Pak ya? Iya, baik kita ke studio dulu ya. Oke, saya mau joko kurniawan. Saya sudah di WhatsApp nih, sekarang kita pakai kode ya, inilah di WhatsApp ya. Oke, baik kami akan kembali obrolan Heartline Coffee Morning, langsung dari Heart Studio, lantai 4, gedung Heartline Center, Tangerang.